Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya selalu minum susu rutin Dan susu ini adalah susu khusus Susu kambing etawa Nah, kambing etawa ini ternyata mempunyai susu yang sangat berkasiat Untuk menjaga stamina Untuk menjaga kesehatan Untuk melawan covid Dan juga untuk paling tidak saya merasakan sehat selalu Karena saya selalu minum susu setiap hari Apalagi kambing etawa Sedara-sedari yang terkasih Kalau tiba-tiba ada orang datang Melihat saya minum susu ini Dan teriak Berbahagialah ibu yang melahirkan kamu Dan yang menyusui kamu Saya kaget Karena ini susunya kambing etawa Mosok kambing etawa Itu yang berbahagia Tentu saja tidak Injil hari ini Juga bicara Tentang siapa Ibu yang melahirkan Dan menyusui Yesus Ketika Yesus sedang mengajar banyak orang Mengajar dengan penuh kuasa Mengajar dengan penuh wibawa Mengajar dengan penuh dedikasi Maka tiba-tiba Ada seorang wanita yang berteriak Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau Dan yang menyusui engkau Yesus tentu saja kaget Dan tidak membayangkan Bahwa ada orang mau ngomong seperti itu Lalu Yesus memberikan penjelasan Yang berbahagia adalah Dia yang mendengarkan sabda Tuhan Dan memeliharanya Tentu sekaligus melaksanakannya Nah ini saudara-saudari yang terkasih Yang berbahagia bukan ikatan jasmani Bukan ikatan biologis Tetapi ternyata ikatan rohani Ikatan dimana yang menjadi penentu adalah Tuhan Kehendak Tuhan Firman Tuhan Melaksanakannya Memeliharanya Karena dia mendengarkan Dan selalu tertarik Seruput dulu Memang segar susu kambing Itawa ini Saya mempunyai satu pengalaman Ketika saya mengunjungi umat Saya mengunjungi umat yang kurang lebih sudah lansia disitu Tanpa diduga dia cerita banyak tentang pengalamannya Sejarah hidupnya Bagaimana dia sampai menangis Dan saya hanya mendengarkan Saya bahkan tidak pantas memberi komentar Memberi nasihat Tetapi hanya cukup mendengarkan Ibu itu menceritakan Ibu itu menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya Sungguh penuh dengan keringat Dengan darah Dengan kesedihan Air mata Dia menikah dan diawali dengan pernikahan yang membahagiakan Dia bekerja sebagai PNS seorang guru TK Taman kanak-kanak Sementara suaminya bekerja di salah satu pabrik Dia merasakan perkawinan yang indah pada awalnya Dia merasakan bagaimana harapan ditujukan kepada Tuhan Untuk kebahagiaan keluarga yang dibentuknya Tetapi di luar dugaan apa yang terjadi Ketika dia tengah bersyukur Bahwa dia dikaruniai Bayi yang pertama Tetapi ternyata ketika Satu dua hari kemudian Baru tahu bahwa bayinya Mempunyai cacat ganda Sehingga dia merasakan Susah untuk memeliharanya Maka bayi yang pertama ini Berumur sampai enam tujuh bulan Dan setelah itu dipanggil Tuhan Dia bersyukur lagi Hamil pertama Sudah hamil kedua Hamil ketiga Dan ternyata Derita itu juga muncul Karena Ternyata anak yang kedua dan ketiga Juga mempunyai cacat ganda Bahkan usianya sampai Delapan belas tahun Tidak bisa apa-apa Kecuali semuanya Tergantung pada bantuan orang lain Bantuan orang tuanya Khususnya Sudara-sudari yang terkasih Dia berjuang untuk Menjagai anaknya Yang mempunyai cacat ganda Yang hanya bisa berbaring Di tempat tidur Dua-duanya Maka dia merencanakan Untuk mundur dari pekerjaannya Pensiun dini Karena dia merasa Bahwa Anaknya Butuh perhatian khusus Tetapi suaminya Menasihati Jangan Karena dia hanya pekerja Di tempat Pabrik Dimana Sewaktu-waktu Bisa Kehilangan pekerjaannya Kalau PNS Mungkin Lebih konstan Lebih aman Maka Nanti Kalau ada apa-apa Khawatirnya Tidak punya uang Untuk pengobatan Anaknya itu Maka Dia melanjutkan Pekerjaannya Sebagai PNS Tetap merawat Kadang-kadang Minta tolong Mertuanya Yang rumahnya Di belakang rumah itu Dan kemudian Merawat anak itu Dia Bekerja Pulang Langsung memperhatikan Anaknya Bahkan sempat Stres Karena semuanya Penuh Dengan kesulitan Kenapa Saya Tuhan Kenapa Semua anak saya Diberi karunia Cacat ganda Dan itu Tentu saja Protes Seorang Yang masih Merasa khawatir Bagaimana Saya harus Merawat Anak itu Masih Ditambah lagi Ketika Anaknya Semakin besar Tapi tetap Tergantung Pada orang lain Suaminya Dipanggil Tuhan Kok Saya lagi Kenapa Tuhan Bahkan Beberapa Beberapa Kali Ibu itu Mau bunuh Diri Karena Tidak Tahan Saya Ketika Ada suami Saja Kewalahan Sangat Berat Untuk Merawat Dua Anak Saya Yang Cacat Ganda Yang Hanya Bisa Tidur Ini Lalu Bagaimana Nantinya Kalau tidak Ada Suami Dipanggil Tuhan Saya Merasakan Bagaimana Itu Penderitaan Yang Sungguh Berat Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Ibu Tadi Hanya Bisa Pasrah Dan Protes Pada Awalnya Tapi Kemudian Dihibur oleh Mertuanya Juga Yang Tidak Meninggalkan Dia Untuk Selalu Membantu Merawat Anaknya Tadi Yang Tergantung Pada Orang Lain Dia Bekerja Di Kantor Sebagai Guru Kemudian Harus Merawat Kalau Ditinggal Dititipkan Orang Lain Ini Menjadi Penderitaan Bagi Dia Kemudian Pada Umur 18 Tahun Kurang Lebih Anak Yang Kedua Tadi Dipanggil Tuhan Di Dalam Pelukannya Dia Sudah Merasakan Bagaimana Tuhan Itu Menunjukkan Kasihnya Dengan Boleh Dengan Kesabaran Merawat Anaknya Tadi Kemudian Kemudian Tidak 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 Begitu Lama Lagi Anak Yang Kedua Yang Juga Usianya Sekitar 18 Tahun Dipanggil Tuhan Setelah Dibawa Ke rumah Sakit 6 Beberapa Hari Dibawa Pulang Yang Dulu Selalu Dengan Bapaknya Sekarang Harus Dia Sendiri Ditinggalkannya Pekerjaannya Sebagai Guru Untuk Merawat Anaknya Selama Di rumah Sakit Bahkan Sampai Hampir Satu Bulan Dirawat Di rumah Sakit Akhirnya Tuhan Memanggil Juga Dia Merasa Tuhan Sekarang Saya Sendiri Lagi Dulu Saya Sendiri Ada Penghiburan Suami Anak Dengan Segala Kesibukan Sekarang Saya Sendiri Lagi Dia Merasakan Air Matanya Seakan-akan Baru Saja Mengering Dia Harus Meratapi Hidupnya Yang Sendiri Itu Air Mata Lagi Muncul Bagaimana Dia Sekarang Merasakan Tidak Ada Anak Anak Yang Dirindukan Dulu Yang Merasa Menjadi Beban Karena Cacat Ganda Tetapi Sekarang Dia Merindukan Karena Dia Tinggal Sendiri Maka Dia Pun Merasakan Bagaimana Tuhan Memberi Cobaan Yang Begitu Dahsyat Pelan-pelan Dia Bangkit Lagi Dalam Kesendirian Dia Memegang Sabda Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Tidak Mungkin Tuhan Memberi Cobaan Lebih Berat Daripada Apa Yang Dia Bisa Dia Tanggung Maka Dia yakin Rahmat Tuhan Akan 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 Lebih Berlimpah Untuk Menghadapi Segala Kesulitan Itu Pelan-pelan Dia Selalu Berpasrah Pada Tuhan Tidak Ada Lagi Unsur Protes-protes Kepada Tuhan Menerima Mensyukuri Mungkin Kadang-kadang Juga Merasa Bosan Dan Merasakan Protes Muncul Lagi Tetapi Mensyukuri Itu Menjadi Yang Utama Adik Kandungnya Yang Ada Di Kota Lain Itu Sangat Katolik Maka Ketika Waktu-waktu Kosong Apalagi Sudah Pensiun Ibu Itu Sering Ke Saudaranya Itu Mengunjungi Saudaranya Ketika Saudaranya Ada Misa Atau Doa Rosario Lingkungan Dia Langsung Bergabung Ada Pertemuan Lingkungan Pendalaman Iman Dia Pun Langsung Bergabung Nanti Satu Dua Minggu Ada Di Rumah Saudaranya Ketika Mau Mengambil Pensiun Dia Kembali Ke Kotanya Lagi Untuk Mengambil Pensiun Nanti Kalau Ada Ketertarikan Lagi Dia Akan Mengunjungi Adiknya Lagi Dan Sering Yang Menyapa Adalah Adiknya Itu Entah Dengan Fikol Dengan W.A.N.N. Dengan Segala Macam Alat Komunikasi Diusahakan Hampir Tiap Hari Mereka Berkomunikasi Apalagi Sekarang Ibu Itu Tinggal Sendiri Dia Selalu Berpegang Kepada Tuhan Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Saya Merasakan Kalau Saya Pun Yang Menerima Beban Itu Mungkin Saya Tidak Tahan Tetapi Ibu Tadi Mengatakan Kalau Saya Tidak Punya Tuhan Maka Saya Pun Juga Tidak Tahan Romo Untuk Menghadapi Segala Beban Ini Maka Saya Juga Akan Mengeluh Pada Tuhan Kalau Mengalami Seperti Itu Maka Saya Pun Hanya Bisa Mengapresiasi Ibu Itu Memberi Dukungan Tidak Ada Nasihat Sama Sekali Tidak Tidak Ada Kata Komentar Untuk Mengkritisi Ibu Itu Tetapi Hanya Rasa Kagum Yang Ada Pada Diri Saya Dan Tentu Saja Juga Rasa Bahwa Ibu Itu Ibu Yang Hebat Menghadapi Segala Penderitaan Yang Memuncak Itu Walaupun Kadang Jatuh Kebengin Bunuh Diri Kebengin Protes Pada Tuhan Tetapi Kenyataannya Pegang Firman Tuhan Sampai Dia Mengatakan Hayat Saya Walaupun Sekarang Dia Sendiri Kadang Kebingungan Harus Buat Apa Maka Dibuatlah Kegiatan Kegiatan Yang Membuat Dia Melupakan Kesendirian Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Apakah Kita Sudah Merasakan Firman Tuhan Yang Kita Dengarkan Dan Itu Kita Pelihara Dalam Hidup Kita Dalam Setiap Kesulitan Apapun Kita Masih Mendasarkan Hidup Kita Pada Firman Tuhan Itu Sehingga Akhirnya Kita Hanya Bisa Mengharapkan Pemecahan Masalah Kita Kita Selesaikan Di bawah Bimbingan Tuhan Bersama Tuhan Dan Juga Iman Dan Harapan Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat G Iman Iman при Kirby Terima kasih.